Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosita Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab fisika inti Berikut ini ada soal berkaitan dengan energi ikat inti per nukleon untuk karbon Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui Jika masa atom karbon, proton, neutron, dan elektron Masing-masing nilainya adalah Jadi untuk karbon itu nilainya 12,00 SMA Satuan masa atomik untuk proton 1,007276 SMA Untuk neutron 1,008665 SMA Untuk elektron 0,00549 SMA Pertanyaannya Hitunglah nilai energi ikat per nukleon untuk inti karbon Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya kita lihat ilustrasi gambarnya dulu ya Jadi karbon itu nomor masanya 12 Nomor atomnya 6 Seperti ini ya Angka 12 di atas, angka 6 di bawah Nah karena itu Maka karbon memiliki 6 proton 6 neutron Dan 6 elektron Jadi jumlah proton dan elektron itu sesuai dengan nomor atomnya 6 Kemudian jumlah neutron itu adalah selisih dari nomor masa dan nomor atom A kurangi Z Ketemu 6 juga ya Nah gambarannya seperti ini Di inti itu ada 12 nukleon Yaitu terdiri atas 6 proton yang positif ini Dan 6 neutron yang gelap ini ya Lalu di luarnya ada 6 elektron Yang pertama, 2 yang pertama itu ada di kulit 1 4 sisanya ada di kulit kedua Totalnya ada 6 Nah sebelum kita bisa menghitung energi ikat per nukleon Di sini ada beberapa step perhitungan Yang pertama ini kita catat dulu ya Di soal ada informasi penting Jadi ingat-ingat ya Masa karbonnya 12 Yang proton ini 1,007276 Yang neutron 1,008665 Yang elektron ini 0,000549 Jadi di tahap pertama di sini kita hitung dulu defek masanya Defek masa itu delta M Rumusannya adalah total masa partikel penyusun atom Dikurangi dengan masa atom Karena karbon punya 6 proton, 6 neutron, 6 elektron Maka rumusannya menjadi delta M Sama dengan 6 kali masa proton Ditambah 6 kali masa neutron Ditambah 6 kali masa elektron Dikurangi masa karbon Sobat 100 masukkan angkanya ya Masa proton ini Jadi 6 kali 1,007276 Yang masa neutron ini Jadi 6 kali 1,008665 Yang masa elektron yang ini ya Jadi 6 kali dengan 0,000549 Terus dikurangi 12 Masa karbonnya Kita tulis ya di baris berikutnya Delta M sama dengan 6 kali 1,007276 Ditambah 6 kali 1,008665 Ditambah 6 kali 0,000549 Dikurangi 12 Kalau sobat 100 hitung angka depannya 6 kali 1 hasilnya 6 Ditambah 6 kali 1 hasilnya 6 6 tambah 6, 12 Kurangi 12 habis ya Jadi 0 Lalu tinggal hitung belakangnya 7276 kalikan 6 Terus 8665 kalikan 6 Ini dijumlakan ya Terus terakhir ditambah 6 kali yang 549 ini Sudah dihitung sobat 100 Ketemu ya jawabannya ya Ini dijumlakan semua yang desimalnya Karena yang satuannya tadi hasilnya 0 Sudah didapat berapa? Delta M atau defek masa itu sama dengan 0,098940 SMA Satuan masa atomik Nah ini langkah pertama Memperoleh nilai defek masa Langkah yang kedua Dari defek masa ini Hitung energi ikat intinya Rumusannya adalah Energi ikat inti itu sama dengan Delta M kalikan 931 MHz per SMA Ini khusus untuk soal berbahasa Indonesia ya Pengalinya 931 Nanti kalau ada soal inter Atau soal dengan bahasa Inggris Pengalinya 931,5 Masukkan ya nilai defek masanya Tadi sudah kita hitung Jadi di baris berikutnya Kita tuliskan Energi ikat inti karbon Sama dengan 0,098940 Kalikan dengan 931 Nah ini silakan sobat 100 hitung ya 0,098940 Sudah dihitung sobat 100? Sudah ketemu ya jawabannya ya Kita peroleh berapa disini Energi ikat dari inti karbon Adalah sama dengan 92,113 3,113,140 MHz per SMA Nah ini langkah kedua Kita sudah peroleh nilai energi ikat inti karbon Terakhir kita baru bisa hitung Energi ikat per nukleonnya Yang mana rumus energi ikat per nukleon Itu nilainya sama dengan Energi ikat inti dibagi dengan jumlah nukleonnya Atau dalam hal ini disimbolkan nomor masa A Nah ini masukkan ya Ini sudah kita hitung Energi ikat intinya 92,113,140 Lalu nomor masanya yang ini Yang di atas 12 Jadi kita tuliskan di baris berikutnya ya Energi ikat inti per nukleon Untuk karbon itu sama dengan 92,113,140 MHz Dibagi 12 Nah ini silakan sobat 100 Lakukan perhitungan ya Angka yang di atas dibagi 12 Sudah dihitung sobat 100? Sudah ketemu ya Jawabannya ya Kita peroleh berapa disini Energi ikat inti per nukleon Untuk karbon adalah sama dengan 7,68 MHz per nukleon Ini adalah jawaban akhirnya Nah bagaimana sobat 100? Bisa dipahami ya Jadi ini lumayan panjang pengerjaannya Untuk menghitung energi ikat per nukleon Jika yang diketahui di soal adalah Masa Ada masa karbon Ada masa proton Ada masa neutron Ada masa elektron Maka pertama sobat 100 Ingat baik-baik ya Karbon itu memiliki 6 proton, 6 neutron, 6 elektron Jadi untuk mengerjakan soal ini Di sini step pertama Kita hitung defek masa Pakai rumus ini ya Ini khusus untuk karbon ya Delta M sama dengan Delta M sama dengan 6 kali masa proton Ditambah 6 kalikan masa neutron Ditambah 6 kalikan masa elektron Kurangi masa karbon Untuk beberapa literatur Ada yang menuliskan Delta M sama dengan 6 kalikan masa hidrogen Ditambah 6 kalikan masa neutron Dikurangi masa karbon Jadi penjumlahan masa proton dan masa elektron Itu sama dengan masa hidrogen Nah khusus soal ini Karena yang diketahui masa proton, neutron, dan elektron Maka rumusannya seperti ini ya Terus masukkan langkah Ketemu delta M Defek masa Satuannya SMA Satuan masa atomik Ini langkah pertama Langkah kedua Menghitung energi ikat inti Pakai rumus ini Energi ikat inti sama dengan Delta M Kalikan 931 mega elektron volt per SMA Jadi Kalau ini soal berbahasa Indonesia Pengalinya 931 Kalau soal bahasa Inggris Pengalinya 931,5 mega elektron volt per U Atau AMU Atomic Mass Unit Yang defek masanya tadi juga Satuannya U atau AMU Atomic Mass Unit Nah ini kalikan saja ya Defek masa Kalikan angka ini Nanti ketemu energi ikat inti Satuannya mega elektron volt Ini langkah kedua Nah setelah sudah dapat nilai energi ikat inti Langkah yang ketiga Sobat 100 Hitung Energi ikat per nukleon Yang ditanya kan energi ikat per nukleon ya Jadi rumusnya Energi ikat inti per nukleon Itu sama dengan Energi ikat inti dibagi dengan Nomor masa Atau jumlah nukleon pada inti Nah ini tinggal masukkan angka Lakukan perhitungan Nanti Sobat 100 Dapat nih energi ikat inti per nukleon Itu berapa Satuannya mega elektron volt per nukleon Ini jawaban akhirnya ya Sobat 100 Bagaimana Sobat 100 Sampai sini bisa dipahami ya Nah kalau Sobat 100 sudah paham Untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat Atau mempelajari Video penjelasan Penjelasan yang berikutnya Untuk di Youtube Sobat 100 lihat di bagian akhir video Youtube ya Itu di bagian akhir ada link Untuk menonton video yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal Berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau ingilis Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke Sobat 100 Selamat belajar ya Sampai jumpa 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 Terima kasih.